Dualisme Arema Mari kita mulai video ini dengan sebuah pertanyaan Siapa supporter paling militan yang ada di Malang? Pasti semua sepakat jawabannya adalah Aremania Mari kita lebih lanjut dengan sebuah pertanyaan lagi Apa klub yang paling populer di Malang? Masih sepakat pasti jawabnya adalah Arema Lebih dalam lagi berdasarkan realita atau kondisi terkini Kalau jawab Aremania, Aremania yang mana? Kalau jawab Arema, klub Arema yang mana? Nah kita tahu di Malang sekarang ada dua klub Arema FC dan juga Arema Indonesia Arema FC di Liga 1, kompetisi tertinggi di sepak bola kita Dan juga Arema Indonesia di Liga Nusantara, kasta ketiga di persepak bolaan kita Baiklah saya disclaimer terlebih dahulu Biar tidak ada saling serang Walaupun berbeda Sejatinya menurut saya juga tak ada yang paling benar dalam kasus Arema Karena memang cukup pelik Mungkin orang malam lebih paham tentang apa yang terjadi di sana Kenapa saya bilang tidak ada yang benar? Ya karena memang menurut saya Kalau dasarnya dari perspektif dari kedua kubu Tentu masing-masing kubu merasa punya pandangan atau perspektif masing-masing Nah beda mungkin kalau kita perspektifnya adalah dari legal dan segala macamnya Belakangan ini campaign Aremania 1 Arema 1 mulai berkomendang Mungkin di tengah jeda kompetisi ini juga masih ya Di sosial media atau mungkin di grassroots atau di komunitas-komunitasnya Menurut saya itu bagus ketika ada momen untuk menyatukan kembali Aremania Mungkin juga ada motif untuk kembali mengangkat pamor Arema dan juga Aremania Yang dulu memang sangat disegani di persepak bolaan dan juga perseporteran Indonesia Bukan berarti sekarang tidak ya Tapi kalau dulu kita ngomongin Aremania Pasti banyak sekali respek yang di datang Sekarang juga masih banyak Baiklah berikut kronologinya ya Kenapa Arema bisa terbelah Atau jadi dualisme Dualisme pada akhirnya jadi perkara rumit bagi Aremania Dua klub yang bernama Arema Dalam naungan PSSI menjadi muaranya ya tentu ya Ya ada Arema FC yang berlagia di Liga 1 dan Arema Indonesia Yang dulunya bernama Arema Malang yang berada di Liga Nusantara Rasa cinta dan sumpah serapah yang ditentumkan di tribun stadion menjelma jadi dilema Yang tak berkesudahan bagi Aremania Kembali ke pertanyaan Arema mana yang layak mendapat pengakuan Jawabannya pun berbeda sehingga Arema kehilangan kebersamaan Itu kenyataannya Pun demikian dengan slogan No leader just together Yang tak bisa diartikan karena ada Aremania yang berteriak untuk Arema FC Dan ada pula Aremania yang ikut berjuang bersama Arema Indonesia Walaupun memang secara jumlah pendukung Arema FC lebih banyak Pilihan yang diambil bukanlah perkara siapa yang benar dan yang salah Melainkan sudut pandang masing-masing Aremania sebagai individu untuk berada di kubu mana Seperti yang udah saya sampaikan tadi Semua yang terjadi bermula dari kisruh PSSI pada 2012 Ketidakpuasan terhadap rezim membuat seorang pengusaha bernama Arifin Panigoro menghadirkan kompetisi bertajuk Liga Primer Indonesia Kompetisi yang lahir untuk menandingi kompetisi yang dikelola oleh PT Liga Indonesia Yang lebih dikenal dengan Indonesian Super League atau ISL Saat pimpinan PSSI beralih ke tangan Johar Arifin LPI menjadi kompetisi yang diakui oleh PSSI Arema Indonesia yang berdiri 11 Agustus 1987 memutuskan bertarung di LPI Namun tunggu dulu apa yang dilakukan Johar memantik amarah klub-klub yang berlaga di ISL yang sebagai masyarakat besar Berdali demi menyelamatkan sepak bola Indonesia lahirlah Komite Penyelamatan Sepak Bola Indonesia atau APSI yang dikomandui oleh Lanyala Matalini Perlawanan gencara yang dilakukan Lanyala membuat masa bakti Johar hanya seumur jagung PSSI jatuh ke kubu Lanyala berganti kekuasaan berganti pula kompetisi yang diakui oleh PSSI Ya LPI jadi tak diakui dan berganti lagi jadi ISL menjadi kompetisi yang diakui pada waktu itu Apa yang terjadi begitu rumit namun begitulah adanya PSSI mengambil tindakan tegas untuk membukakan status klub-klub yang berhianat dengan memilih LPI Nah tentu salah satunya adalah Arema Indonesia Tapi Arema Indonesia tak begitu risau dengan pembekuan status Arema Indonesia Toh Aremania mempunyai Arema yang berlaga di ISL atau Arema Kronus Sulit untuk mengurai keberadaan dan lahirnya Arema Kronus Terlalu pelik mencari tahulah legitimasi hukum Arema yang bernaung di PT Arema Aremania persatu berprestasi Indonesia itu Akan tetapi satu yang dapat ditelusiri yalah upaya Arema Kronus agar mendapat pengakuan dari Aremania Mulai dari menghadirkan kejayaan Arema pada masa lalu dengan mendatangkan legenda-legenda Arema Yang menangani Arema Kronus sebut saja Joko Susilo, Haji Santoso Sampai melibatkan Aremania untuk mengambil keputusan Salah satunya ketika Arema Kronus ingin mengubah namanya Mana manajemen membuka polling Aremania bebas mengutarakan pilihannya Dan BOOM muncullah Arema FC Dua hal tersebut sukses meredam nada-nada sumbang yang berdentum keras ketika Arema Kronus berdiri Arema FC menjadi klub kebanggaan Aremania Tadion Kanjiruan selalu saja disisaki Aremania Predikat runner-up Indonesia Soccer Championship semakin meneguhkan keberadaan Arema FC pada waktu itu Nama Arema Indonesia pun tak lagi dapat berdentum keras Meski pada 8 Januari 2017 silam Melalui Kongres PSSI di Bandung Arema Indonesia kembali diakui dan memulai perjalanannya di Liga Nusantara Pasalnya Arema FC sudah begitu besar Pemain bertabur bintang, pelatih berkualitas, persaingan sengit di setiap pertandingannya Sehingga pertanyaan tentang Arema mana yang layak mendapat pengakuan lenyap seketika Jika pertanyaan itu masih ada tentu saja jawabannya Arema FC Paling tidak sampai sekarang juga kalau melihat mayoritas Aremania lebih mendukung Arema FC Tapi tidak menasbikan atau tidak menafikan Aremania yang mendukung dengan loyalitasnya ke Arema Indonesia Ada beberapa peristiwa yang membuat seputar persatuan Arema itu berdentum keras Di media sosial dan mungkin di grassroots komunitas-komunitas Aremania yang ada Kalau kita tanyakan kembali apakah Arema yang mengantongi Biala Bayangkara dan Inter Island Cup itu yang asli Atau Arema yang pernah jadi juara Galatama 92-93, Divisi 1 Liga Indonesia 2004, Piala Indonesia 2005, dan Piala Indonesia 2006, ESL 2009-2010 Itu yang asli atau Arema Indonesia 2004 Kalau dari kita balikan ke perspektif masing-masing tentu tidak ada yang benar menjadi yang salah Itu poin Saya pribadi setuju dengan campaign-campaign yang sekarang mulai beredar Saya lihat di sosial media, salah satunya di Youtube ketika ada kumpul-kumpul membahas penyatuan Arema Walaupun memang ada upaya untuk merger Arema FC dan Arema Indonesia juga tidak kunjung terlaksana Karena kita juga harus hormati untuk kedua klub, kedua supporter Walaupun kita tahu namanya sama ya, Arema membawa nama Panji-Panji Arema dan juga Arema Nia Oke, kita tunggu berita baik dari Kota Malang terkait seputar Arema Nia dan juga Arema Yang sekarang memang kita akui harus memang ada dua Yang di Kestatengi dan juga di Liga Nusantara Di Liga Nusantara pun Arema Nia yang mendukung Arema Indonesia tidak bisa dibilang sedikit Walaupun secara jumlah memang demikian Tetapi untuk kelas Liga 3 dengan jumlah supporter yang kadang memenuhi ya Tribun kurvanya itu di Gajayana itu bisa dikatakan banyak Dan itu juga termasuk yang sangat loyal Nah, Arema FC atau Arema Nia yang mendukung Arema FC juga kalau kita katakan Saya mayoritas memang lebih banyak ya Karena mungkin karena memang banyak pemain bintang dan kasta tertinggi Dan memang yang tadi sejarah yang memang kronologi yang ada terkait dualisme Arema Itu aja, ini sumbernya dari kumparan Jadi nanti linknya saya taruh di deskripsi Jangan lupa untuk subscribe Jalan-Jalan Sepak Bola Maju terus Persepak Bola di Indonesia Tetap di rumah di saat seperti ini ya Yang di luar untuk meraih pekerjaan atau mencari nafas Semoga senantiasa diberikan banyak rezeki dan diberikan kesehatan Itu aja, semoga COVID-19 cepat berlalu Kalau udah salah kata, saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh